Halo guys, ketemu lagi nih sama kita di BMB Bama Mami berbincang Udah lama banget nih episode BMBnya gak jalan Ya maaf ya buat temen-temen yang mendengarkan BMB Karena kita banyak banget waktu ya sibuk gitu kan Terus si Onyun juga sekolah Buat temen-temen yang udah dengerin BMB Terima kasih banyak gitu Mohon maaf juga kalau kita jarang upload Ya semoga nanti ke depannya bisa lebih rajin lagi untuk berbincang ya Buat temen-temen yang baru mendengarkan BMB Selamat datang Semoga suka dengan channel kita yang ini ya Gitu Oke deh Hari ini tuh sebenarnya mau ngobrolin tentang apa ya Kita tanya aja yuk sama si Onyun nih Ada si Onyun disini Hai Onyun, apa kabar? Baik Baik Waduh Kamu tuh kayaknya sibuk banget ya PTS penyelayan tengah semester Oh iya Si Onyun tuh Minggu-minggu kemarin tuh baru Hari ini tepatnya Hari Senin Baru selesai PTS ya Onyun ya Penyelayan tengah semester Jadi Di sekolah Onyun itu tuh Seminggu materi Terus seminggu PH Penilaian harian Kayak gitu Jadi dia tuh sibuk banget Jadi mami tuh gak mau ganggu Kesibukan dia Jadi kalau kita Apa namanya Kalau kita mau podcast gitu Atau kita mau bikin channel-channel gitu Yang ada si Onyun Nunggu dia free gitu Jadi emang Apa ya Agak sulit waktunya Jadi sebelum dia Seminggu kemarin PTS Seminggu sebelumnya Dia PH juga gitu Jadi sibuk banget Untuk belajar Kalau gitu kita tanya sama Onyun Soal PTSnya kali ya Onyun gimana nih Ini kan kamu PTS nih Pertama kali PTS offline ya Setelah lama online Itu gimana tuh rasanya Selainnya lebih enakan online deh Lebih enakan Online Online Kenapa Soalnya kalau udah selesai Nggak bisa main-main Oh kalau online Bisa main-main Kalau selesai Iya Matin kamera Kalau nggak matin kamera Poyang-poyang Kauar mandi Kalau Kalau offline Ya apa Gimana Kauar mandi Nggak ada apa-apa Ada mas OB Maksudnya kalau udah selesai Yaudah Diam gitu di meja kan Duduk Nggak boleh berisik gitu kan Iya Nah Terus dari pengalaman PTS kemarin tuh Gimana sih Kamu belajarnya Dikasih yang mau Nih semuanya Yaitunya Apanya Semuanya Dikasih Oh dirangkum Iya dirangkum Tapi kan Bu Guru udah kasih Ini kan Rangkuman juga kan Dikasih Oh dikit Terus kamu kalau PTS itu Belajarnya Jam berapa Sampai jam berapa sih Jam Jam 6.15 Sampai Jam 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 Tampai Jam 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 Setelah Maghrib Terus PTSnya Sehari Berapa Pelajaran Dua Jadi dibagi-bagi Waktunya Buat belajar Nah Dari PTS Kemarin Kira-kira Kamu Belajarnya Yang paling sulit Mata pelajaran apa MTK sama SBDP MTK sama SBDP Iya Kenapa tuh kira-kira kok susah Karena susah ngepalin rumusnya sama Kalau MTK susah ngepalin rumusnya Kalau SBDP susah ngepalin bunyi-bunyinya Ya itu lah kayak tempo Kayak apa gitu lah Melodi, birama Tentang pengertian-pengertiannya gitu ya Karena hampir-hampir mirip gitu Maksud kamu Nada, tempo, birama gitu-gitu Jadi kebolak-balik Iya So far bisa gak jawabnya? Bisa Ya semoga nilainya memuaskan ya Iya Terus kalau matematika Kamu belajarnya gimana? Ya sama Apa itu? Giu Enggak maksudnya belajarnya gimana? Desimal Persen Pecahan jampuran Pecahan Ya pecahan-pecahan sama desimal Lama itu gak tau ya Kasih apa? Oh Udah mulai belajar pecahan Pecahan Terus pecahan campuran Desimal Terus persen Operasi Taksiran Operasi Taksiran Oh oke Nah Yang paling sulit menurut kamu tuh dari Matematika itu Yang Tentang apa? Desimal ke persen Desimal ke persen Oh Karena angkanya masih besar-besar ya? Iya Agak susah untuk mengalihkan gitu Oh oke Nah Belajar matematika itu ada Waktu khusus gak sih? Kamu belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Oh Aku nulis Soalnya Latihan Iya latihan soalnya Aku tulis dari jam 12 sampai jam 1 12 apa? Jam 12 siang sampai jam 1 siang Nah nanti kan aku kan diajarin ya kan jam 3 Sampai jam 10 Jam 3 sore Sampai jam 10 malam Oh berarti kamu tuh Bisa dibilang Belajar matematika dari jam 12 siang sampai jam 10 malam? Iya Wow Sampai ini ya Sampai ngebul kali ya kepala Iya istilahnya cuma 2 kali doang Oh gitu Terus Tapi ada yang masuk kan di kepala kamu tuh? Tidak ada sih pecahannya Puan Karena kan kalau matematika itu kan sebenarnya Kita tuh harus paham dulu nih nyon konsepnya Konsep rumus dari matematika itu Nanti kalau konsepnya udah kita paham Gampang deh ke depannya cara ngitungnya ya kan? Misalnya kayak pecahan ya kan? Iya Biasanya kan pecahan yang senilai gitu kan? Iya Tinggal dipahami aja dulu Kalau pecahan senilai berarti Apa? Pembilang dan penyebut Dikalikan Angka yang sama Gitu kan? Atas kali 2 bawa kali 2 Atau kali berapapun Atau bisa dibagi juga kan? Kalau nilainya besar Iya bisa dibagi Bisa diperkecil Ya berarti harus paham konsepnya dulu nih Kalau persen kan berarti Kalau desimal Eh Kalau Apa? Desimal ke persen gitu? Ada emang? Ada Oh iya benar Nah kalau persen berarti kan tinggal dibagi per seratus kan? Iya Jadi Sebenarnya Hal utama nih Buat Onyon sama teman-teman Kalau kita belajar matematika Kita perlu banget untuk paham konsepnya dulu Gitu Nanti kalau konsepnya kita sudah paham Ya Insya Allah ke depannya Jadi Bisa nih gitu kan Ngitungnya seperti apa Iya kan? Iya Oke Terus Apa lagi nih kira-kira nih Kesulitan-kesulitan Dalam menghadapi PTS Udah itu doang BDP sama matematika Enggak maksudnya kesulitan overallnya Misalnya kayak Kita harus belajar serius Iya itu Belajar serius Terus harus Fokus juga Ya dipahami Dipahami Terus Menurut aku sih ya Belajar PTS paling gampang itu IPA, IPS, sama PPKN Udah itu IPA, IPS, PPKN Karena kenapa tuh Kok itu paling gampang Kan Sama-sama hafalan tuh Kayak SBDP juga Ya karena lebih gampang aja IPA, IPS Sama ke SBDP Atau mungkin Itu pelajaran yang Menyenangkan buat kamu Iya Oke PPKN Emang ini ya Apa namanya Gampang ya Apa yang selalu buat poster-poster gitu lah Oke Terus apa lagi PPKN Ya lingkungan-lingkungan Tuliskan kewajiban Oh PPKN belajar tentang Hak dan kewajiban Iya kewajiban Dalam hal lingkungan Tuliskan Aku dalam lingkungan Oh oke Oh jadi Disuruh menuliskan Tentang Hak kita terhadap lingkungan Kewajiban kita terhadap lingkungan Gitu Oh oke Oh jadi itu Karena relate kali ya Sama Sehari-hari kamu Jadi agak lebih mudah Untuk kamu Pahami Gitu ya Iya Oke Kalau IPS Belajarnya tentang apa Ya sekarang sih tentang Indonesia-Indonesia ya Sagu merupakan Sagu merupakan Makanan pokok Yang berasal dari apa gitu ya Dari mana Iya dari mana Oh Berasal dari Papua Oh oke Sagu merupakan Makanan pokok Oh Belajar tentang Apa namanya Indonesia dulu gitu ya Iya sama Kalau IPA Cuku budaya gitu Bukan sih Iya IPA IPS sama Belajar sumber daya alam juga Oh sama Hampir mirip ya Materinya tentang sumber daya alam PPKM sama bahasa Indonesia juga sama sih Kiri poster Oh Oke Oh gitu Jadi Masih agak mudah gitu ya Iya Oke Berarti Yang susah tadi SPDP sama Matematika Yang mudah itu PPKM IPS Sama IPA Nah Terus kalau mata pelajar yang lain Kayak bahasa Inggris Bahasa Sunda Komputer Gitu-gitu Gimana tuh Tika sih Gampang ya Cuman Kayak Gitu lah Kalau bahasa Sunda gimana itu Kalau kamu tinggal ya Sehari-harinya Gak pake bahasa Sunda nih Gimana Pada terjemahannya Oh dikasih terjemahan Sama Bapak Ibu Guru gitu Oh Isinya bisa pake bahasa Indonesia Atau Harus bahasa Sunda Dua-duanya boleh Oh boleh Gak masalah Iya Oh oke Berarti masih ada Kemudahannya Yang diberikan sama Bapak Ibu Guru Kadang 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 aku Suka Indonesia Berarti aja Nulis Sunda Terus Kalau pelajar yang lain Kayak bahasa Inggris Itu gimana Susah gak Ya Soalnya sih Agak gampang ya Dikitnya Asalkan Belajar ya Untuk materinya Gitu ya Bang ya Iya Materinya dipelajari Gitu kan Semua yang sudah dilalui Seperti PH1 PH2 Dibaca-baca lagi Ya Kita jadi mudah Untuk menjawab gitu ya Bang ya Iya Oke Nah Terus gimana perasaannya Ini kan PTS udah selesai Gimana rasanya Gak bangga Gak bangga Gak dikasih libur Gak dikasih libur Abis di PTS ya Bang ya Iya dong Kan masih PTS Bukan PAS Kalau abis Selesai Selesai kan Biasanya kan Libur gitu ya Gak Libur dong Kalau abis PTS Kalau abis PAS Iya libur Kan Kenaikan kelas Tapi gimana rasanya nih kan Apakah udah plong nih Akhirnya PTS Apu Status teman-teman aku juga gitu Akhirnya PTS selesai Akhirnya PTS selesai gitu ya Setelah Seminggu full gitu kan Belajar Sampai waktu weekend pun Harus dipakai untuk belajar ya kan Sampai ngebul gitu kan Ya Kepala sampai keluar asem Sampai dimarahin terus gitu gak sih Sampai mami tuh Iya Dimarahin ya Terus proses belajar kita tuh Tanya jawab gitu kan Ya tanya jawab Kalau gak bisa dipukul Pakai 10 ini tadi Tuar Ya itu kan buat memacu Memacu supaya Benar-benar belajarnya tuh serius Gitu kan Kadang kan anak-anak itu ya Kalau kita suruh Yaudah belajar Ya belajar aja Bengeng-bengeng Baca Tapi Gak diserap gitu kan Gak dipahami gitu Makanya Perlu adanya Tanya jawab Tanya jawab Iya tanya jawab Yang nanti akan ada reward and punishment nya Ya kan Kalau misalnya kamu sudah bilang Oke Ini mami kasih limit waktunya Misalnya baca Satu jam Baca materinya Terus Kamu bilang Oke aku sudah selesai baca Makanya Kita Buktikan dengan Adanya tanya jawab Ya kan Kalau gak bisa Baru kita ada punishment Ya kan Punishment nya tuh Bukan berarti Mami jahat Enggak gitu kan Punishment nya Biar kamu tuh Apa yang kamu baca Itu benar-benar Kamu serap Gitu Makanya kan Sebelum Kita mengadakan punishment Apa Mami bilang kan Iya Mami bilang kan Kalau gak bisa jawab Mami cubit Mami pukul Gitu Aduh Pingin S-school Oh selama PTS Enggak ada S-school Enggak ada Iya dong Kak lagi fokus Buat ngerjain PTS itu kan Penilaian tengah semester Gitu Dan nantinya nilainya Akan diakumulasikan Ke PAS Terus nanti Ditentukan Naik kelas Apa enggak Gitu Tapi lumayan lah ya Agak fresh nih Mungkin seminggu ini Sekolah Mudah-mudahan Bu guru gak ngasih PR ya Ya sudah deh Teman-teman Begitulah Obrolan kita Untuk BNB kali ini Mudah-mudahan Ada yang bisa Dipetik pelajarannya ya Teman-teman Intinya adalah Kalau kita Menjalankan sesuatu Itu harus fokus Harus benar-benar Berusaha Dulu Gitu Apapun hasilnya nanti Itu adalah bonus Ya kan Yang penting adalah Kita sudah Berusaha Sebaik mungkin Semampu kita Ya Jangan lupa Buat teman-teman Yang di rumah Semuanya Yang mendengarkan BNB Kali ini Tetap Harus semangat Buat belajar Ya Untuk meraih Cita-cita Karena Belajar itu Adalah Yang akan Mengasah Kemampuan Kognitif Kita nanti Kedepannya Kemampuan kita Untuk berkomunikasi Nanti Kedepannya Kemampuan kita Untuk Nanti Bersosialisasi Berkembang Gitu kan Jadi Jangan malas-malas Belajar ya Teman-teman Oke Kalau begitu Sampai jumpa lagi Di BNB selanjutnya Bye 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 selamat menikmati